Jajaran Polres Karawang bersama Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB Karawang, MUI, dan Banser mengamankan prosesi ibadah di gereja Santo Marinus di Resinda, Karawang, Minggu Suri. Hal ini untuk menunjukkan kalau Karawang tetap kondusif, aman, dan nyaman. Selain itu, kegiatan ini juga bentuk dukungan moril ke umat Nasrani terkait insiden bom bunuh diri di Surabaya. Dan juga unsur-unsur dari Nadatul Ulama, Banser, ini turut mengamankan pelaksanaan Misa di gereja Santo Marius ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa di Kabupaten Karawang ini kerukunan umat beragama kemudian rasa saling mendukung ini sangat kuat. Terkait dengan kejadian yang ada di Surabaya, ini juga kita tunjukkan bahwa di sini elemen-elemen masyarakat juga turut memberikan dukungan moril kepada umat beragama apapun yang ada di Kabupaten Karawang ini. Sampai kapan Pak kegiatan ini? Jadi ini kegiatan sebenarnya bersifat spontanitas ya, bahwa kita melihat di antara saudara-saudara kita yang memang memerlukan dukungan moral terutama, di sini kita perlihatkan bahwa elemen masyarakat lain di luar umat Nasrani juga turut berbelah sungkawa atas kejadian di Surabaya, kemudian juga memberikan dukungan moral serta menunjukkan bahwa di Kabupaten Karawang ini situasinya aman dan kondusif. Sementara itu, Ketua FKUB Karawang Tayudin Nur bilang, kegiatan ini adalah ajang silaturahmi dan menunjukkan kerukunan antarumat beragama. Ya, kegiatan hari ini intinya kan silaturahmi sekaligus karena ini sedang berkuasa, kita berbuka bersama dan maksud tujuannya itu dia adalah untuk memperlihatkan bahwa kita itu masih bersama-sama. Selain gereja, Polres Karawang bersama FKUB juga akan mendatangi tempat-tempat ibadah lain untuk mempererat kerukunan antarumat beragama.